Halo teman-teman, saya Abdul Sandusol, saya editor Bola Nasional di bolasport.com. Ya, selamat datang, welcome untuk Liga 1 2019, pertanyaan terutama sudah terkelaksana antara PSS Sleman dan Arema FC. Tapi saya akan membahas di luar dua tim ini, tetapi masih ada kaitannya dengan Sleman. Yaitu dua sahabat mereka yang naiknya bareng, ada Sleman Padang dan juga Kalpang Putra. Mereka adalah tim mereka ke-2 dan ke-3 Liga 2 2018. Ya, saya akan memulai dari Sleman Padang, tim asal Sumatra. Bisa dikatakan satu-satunya tim asli Sumatra yang bertahan di kasta tertinggi. Karena PSMS dan juga Sri JFC turun kasta di musim ini dan Perseru Badak Lampung adalah tim pendatang. Baru pindah ke Lampung di musim ini. Nah, untuk Sleman Padang, ini adalah ujian konsistensi bagi seorang Safrianto Rusli, pelatih mereka yang sudah satu musim bersama tim ini. Atau mungkin satu musim plus beberapa pekan, karena di 2017 sebelum mereka degradasi, Safrianto Rusli sudah masuk sebagai pelatih. Lisensi beliau adalah AFC Pro dan dia menjadi bagian dari program terbaru bersama Idra Safri, Haji Santoso, Widodo Jai Putra dan pelatih papan atas lainnya untuk mendapatkan AFC Pro. Nah, kenapa saya bilang uji konsistensi? Karena saya melihat materi dari PSMS ini hampir tidak berubah. Mungkin perubahan mereka hanya sekitar 30% pemain baru atau 40% pemain baru, 30% lah paling banyak. Mereka punya pemain-pemain lama yang dipertahankan dan beberapa pelaturan senior. Tapi untuk pemain bintang, mereka mendapatkan, mulai dari keeper, mereka mendapatkan seorang Teja Pakualang. Yang pasti Teja ini akan menjadi mentor buat juniornya, Radios Karyo di Penjaga Belawang. Ini cukup mumpuni sih, karena Teja Pakualang beberapa kali panggil timnas, termasuk ketika dipanggil timnas Eralusnya. Lalu di belakang masih ada Agung Prastio, ada Lengguntara, ada juga Nofrianto. Ini pemain-pemain lama mereka, tapi mereka dapat suntikan pemain seperti Seiful Indra Cahya dan kembalinya Buas Akuturi. Lalu ada pemain dari Uzbekistan, saya sedikit contek namanya agak susah. Sururali Pulato. Ini dari Uzbekistan dan baru pertama kali bermain di Indonesia. Lalu di tengah mereka ada Dedia Artono, pemain yang musik lalu gagal menyelamatkan Mitra Kukar dari degradasi. Masih ada Alburam Anglis Talu, Manda Cingi. Ini Manda Cingi ini juga seperti Teja Pakualang, lulusan dari Sriwijaya, selaksana pemain muda yang cukup potensial. Lalu ada Frido Ridiogu, pemain Papua. Jadi semen padang itu selalu dijadikan dengan Papua, sedikit membelok ya. Karena ada dulu ada Eli Eboy, Erol Efe Iba, ada Vendri Mofu, sebelumnya ada Herman Pulau. Jadi semen padangnya itu banyak orang Papua rasa semen padang. Nah di tengah masih ada Frido Ridiogu, pemain tengah. Sebelumnya kalian bisa sebutkan dari Bahasa Kuturi. Lalu di tengah ada Mario Barcia, ini pemain Argentina. Dan juga Jose Sardon. Nah catatannya Jose Sardon ini gagal di Parsella Lamongan. Dia di cut, dilepas, Tramusin bersama Washington Brandao. Lalu di depan ada pemain yang, ini kayaknya yang ingin mengulang sukses per sip ya. Dengan SSL 2C, jadi kalau Mark Bento ini awalnya, ini pemain Republik Cap. Ini menyebaru bermain di Indonesia juga dan semoga atau harapannya seperti 2C di Persil. Di sana masih ada pemain lama yaitu Rizky Mofriyansa dan juga ikonnya semen padang, irsat maulama, serta mahkamah pemain PSPS pekan baru firman Sepian. Nah, semen padang ini menargetkan minimal 5C besar di musim ini. Tapi, ini tanda tanya. Apakah mereka mampu dengan itu? Kita lihat dan semoga Sumatera masih memiliki tim di gasa. Oke, kita menyebaran ke Tanah Kalimantan. Ada Carlson Putra. Ya, tim yang sempat rame di dunia terrasional karena mereka pun di Ebu Furlan waktu itu. Tapi ternyata kabarnya di Ebu Furlan menolak karena Kalimantan Putra ada di Palangkara. Bukan kota besar yang diinginkan seorang di Ebu Furlan. Nah, terlewat dari itu, Kalimantan Putra mengganti pelatih mereka yang membawa ke Liga 1, kasar tadi dengan Gomez de Oliveira, pelatih yang identik dengan Madura United lah ya. Karena 2 musim atau 3 musim terakhir, Gomez selalu bersama dengan Madura United. Dan kini bersama Kalimantan Putra. Nah, si Gomez ini membawa 2 orang Brazil pelatih. Ada pelatih keeper namanya Saulo Adriel. Lalu ada pelatih fisiknya Rodrigo Almeida. Dan di asisten pelatih mereka punya 2 orang yang sangat kental dengan Kalimantan Putra. Eko Tamami. Eko Tamami ini pelatih Kalimantan Putra 2017. Dan juga Edisi Boom. Edi Sukamto namanya. Edi Sukamto ini salah satu deck dari Kalimantan Putra. Dan pernah bermain di beberapa klub di Indonesia seperti Persikapas dan lain sebagainya. Dan yang pasti, untuk komposisinya mereka punya penjaga gawang yang cukup berpengalaman. Dimas Gale. Yang sebelumnya 2 musim terakhir bersama Persibaya. Dimas Gale punya deputi namanya Riki Pangudi. Riki Pangudi matang pergayang tara yang musim lalu menjadi pilihan utama kasar tadi untuk Kalimantan Putra. Lalu di belakang ada Rafael Bonfim dari Brazil. Ini pemain asing baru karena memang Liga 2 tidak ada asing. Lalu ada pemain naturalisasi Oka John. Ada juga yang menarik ada satu nama Kevin Gomes. Ini namanya Brazil tapi orangnya WNI. Dia adalah putra dari Gomez de Oliveira. Lalu ada juga pemain ikon lokal Budia Riza. Di sana masih ada juga datang juga Bobby Satya. Jadi lini belakang Kalimantan Putra nyaris berubah dibandingkan musim lalu atau ketika di Liga 2. Di tengah kedatangan Yu Yunco. Dan juga ada pemain baru seperti Igde Sukadana. Yang juga jadi kapten. Namun mereka mempertahankan kapten musim lalu yaitu Jadang Capri Dianto. Dan juga Michael Bumeri. Lalu di depan ada Patrick Wangai. Ada pemain asing Gielo Campos. Ada Ferry Pahabol yang kemarin bersinar bersama Persibaya. Ada Antonio Putra Dulo. Salah satu pemain yang cukup potensial. Serta yang baru didatangkan adalah Hedipo Gustavo. Ini 2006 membeda Persira. Dan terakhir bermain untuk Sean United di Liga Myanmar. Dan cukup bersinar di 3 Myanmar. Tapi putaran kedua Liga Myanmar. Dia balik ke Indonesia membela Kalten Putra. Yang pasti Kalten Putra punya bekal pramosin yang cukup bagus. Ketika mereka menyinggirkan juara bertahan. Yalah Presiden 2018 Persija di semifinal. Maaf di perpat final. Dan mereka lolos ke semifinal. Sayang di semifinal mereka disinginkan oleh Arena FC. Yang pasti Kalten Putra sepertinya siap merendam tim-tim yang sudah mapan. Walaupun mereka harus nusaksir untuk sementara. Karena stadion Tuah Pahu di Palang Taraya harus di renov. Dan mereka harus pindah. Kemungkinan kalau tidak dibantu stadion. Sultan Agong mereka memakai markas dari Burduo FC. Di stadion Sergiri. Ataupun stadion 17 Mei. Tapi 17 Mei kayaknya kecil kemungkinan. Karena juga akan direnokasi. Itulah 2 tim promosi. Profil dari Semen Padang. Dan juga Kalten Putra. Selamat menyaksikan Liga Indonesia. Nikmatilah Liga Indonesia. Dan selamat datang Liga Sampai. Terima kasih.